Informasi pertama kami awali dari Jawa Timur, konflik beda keyakinan antara aliran SIAH dan SUNI di Puger Jember, Jawa Timur memakan korban jiwa. Saudara seorang korban dari aliran SUNI tewas akibat luka bacok di bagian kepala. Konflik beda paham di Puger Jember, Jawa Timur terjadi rabu sore. Peristiwa itu terjadi saat kelompok SIAH yang dipimpin Ustadz Ali menggelar karnaval hut kemerdekaan RI. Saat itu polisi berupaya mencegah agar arak-arakan karnaval tidak terlalu jauh dari kawasan pondok pesantren Darul Solihin. Namun upaya itu justru mendapat perlawanan dari penganut SIAH, bentrok pun tak bisa dihindari antara penganut SIAH dan polisi. Sementara saat kondisi pondok pesantren Darul Solihin sedang lengang, dimanfaatkan kelompok SUNI untuk melakukan perusakan. Mengetahui pondok dan masjid dirusak, Kubusia melakukan perlawanan. Bentrok pun akhirnya pecah hingga mengakibatkan sejumlah korban terluka dan seorang tewas. Korban bernama Eko Mardi, salah satu massa yang melakukan penyerangan ke pondok pesantren Darul Solihin, Puger, Jember, Jawa Timur, Rabu Sore. Saat ini jenazah korban berada di kamar mayat rumah sakit Balung, Jember, dengan luka bacok di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Konflik beda paham itu pernah terjadi sebelumnya. Kedua pimpinannya yaitu Ustadz Fauzi dan Ustadz Ali diminta untuk berdamai. Namun tampaknya beda keyakinan dan dendam terus membara hingga harus memakan korban jiwa. Agus Anul Yakin melaporkan dari Jember, Jawa Timur.